Hai adik-adik selamat pagi semuanya apa kabar hari ini pastinya luar biasa oke pada hari minggu ini ketemu lagi sama Kamala yuk sebelum kita memulai kebakian pada minggu pagi hari ini kita bangkit berdiri kita akan menyanyi dari hidung ceria 13 atau yang pertama dan kedua kami puji dengan riang dengan riang dan gembira ya adik-adik selamat pagi semuanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Berdoa dulu benar banget. Yuk. Belum itu kita akan berdoa. Tutup matanya. Lipat tangannya. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi roh kudus. Terima kasih banyak. Sudah memimpin kami dari tidur kami semalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah bangunkan kami anak-anakmu pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti ibadah hari minggu kalian anak walaupun hanya lewat online ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesehatan selalu. Tuhan akan memberikan kesuka cita selalu kepada adik-adik layan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah hari minggu ini boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik. Tadi kita sudah menyanyi dengan hati yang gembira. Dengan hati yang suka cita. Kita sudah minta pertolongan roh kudus untuk memimpin kebatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan membaca masmur firman Tuhan. Diambillah kitabnya. Kita buka dari kitab masmur. Kitab masmur 78. Ayat yang pertama sampai keempat. Sudah kakak malah ulang ya. Masmur 78. Ayat yang satu sampai keempat. Adik-adik tetap berdiri ya adik-adik sayang ya. Terima kasih. Oke sudah dibuka semua. Kita membaca ya. Demikian firman Tuhan. Masmur 78. Ayat yang satu sampai keempat. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku. Hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan ansal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman perbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, pujian-pujian kepada Tuhan, dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita sambut pembacaan masmur ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 361, ayat yang pertama dan kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 telah menonton! telah menonton! telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! menonton! ano menonton! cé ход! willuit! suara merupakan... seolah menonton! ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, busul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dasyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan. Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal. Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus. Maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Ya, video yang tadi kita saksikan menceritakan tentang Rasul Paulus yang memberitakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Coba kita sebutin bareng-bareng yuk. Keselamatan. Kita hijau bareng-bareng ya. Ikutin kafasya. Ke-se-la-ma-tan. Sekali lagi. Ke-se-la-ma-tan. Keselamatan. Ya, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adik-adik untuk adik-adik dan juga kafasya lho. Pada saat itu, Rasul Paulus yang memberitakannya. Nah, pada saat ini, Tuhan Yesus meminta tolong sama adik-adik sama kafasya untuk memberitakan keselamatan. Siapa yang mau memberitakan keselamatan? Caranya adik-adik gampang lho. Misalnya, kalau adik-adik punya coklat atau punya permen, mau dibagi sama kakak atau temennya enggak? Mau kan? Harus dibagi. Tidak boleh pelit. Harus dikasih. Kedua, kalau misalnya papa sama mama suapin, mau dimakan enggak makanannya? Harus dimakan ya, adik-adik. Dan ketiga, kalau misalnya adik-adik habis main, ada yang suka main mobil-mobilar, main boneka, nah, dirapiin lagi enggak mainannya? Kalau memberitakan keselamatan seperti Rasul Paulus tadi, harus membereskan lagi mainannya adik-adik ke tempat semula. Nah, hal-hal kecil seperti itu, adik-adik sudah membantu Tuhan Yesus untuk memberitakan keselamatan. Karena keselamatan yang baik adalah kita memberitahukan teman-teman atau setiap orang kalau kita bisa berbuat baik, adik-adik. Anak-anak Tuhan harus memberitakan keselamatan ya. Kita sudah sampai di penghujung penerbangan firman hari ini adik-adik. Sebelum kita tutup pelanang firman hari ini, ya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih kalau tadi kami sudah menengahkan firman Tuhan mengenai Rasul Paulus Tuhan Yesus yang memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kiranya kami mau juga berbuat baik, mau dengar-dengar sama Pauka sama Mama, dan juga membantu sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa ya aktivitasnya kalau pasti melihat hasil-hasil mengwarnai adik-adik yang keren-keren. Oke, selamat hari minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus dan pelayanan di gereja. Untuk itu, adik-adik persembahannya bisa digabungkan dengan Mama Papa ya. Adik-adik bisa titip, minta tolong sama Mama Papanya. Mama Papa gabungkan persembahan kami ya. Masukkan ke rekening di bawah ini seperti yang tertera di layar ya adik-adik. Oke adik-adik, ibadah hari minggu pengen anak hari ini tanggal 16 Agustus sudah selesai. Adik-adik tahu gak besok itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Hari apa adik-adik? Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu, adik-adik mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Panggil berdiri, sikap sempurna, kita bernyanyi. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat 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 menikmati. lagu penuh menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Oke, kita sudah selesai di penghujung acara di ibadah hari minggu pelayanan anak ini. Untuk itu, sebelum kita mengharir ibadah hari minggu pelayanan anak ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Adik-adik kami di sini sudah selesai mengadakan ibadah hari minggu pelayanan anak. Itu semua karena kasihmu ya Bapak. Sebentar kami melakukan segala aktivitas kami, berkati kami, pimpin kami dengan kasih dan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, jangan lupa di rumah saja. Dari mana-mana tetap cuci tangan. Habis dari pergi, langsung mandi. Bukan di pakaian dengan pakaian yang bersih. Merdeka!